Hey guys, kembali lagi bersama channel Kero Membuat Di video kali ini kita akan membuat besik dasar bumbu putih Kita siapkan bahan-bahannya Utama bawang merah Bawang putih Kemiri Jahe Oke inilah bahan-bahan dasar untuk membuat bumbu putih Dimana bumbu ini sendiri memiliki banyak manfaat Dan bisa digunakan untuk beribu jenis masakan nusantara Salah satunya seperti apor ayam, kuah bakso, dan masih banyak jenis masakan lainnya Perbandingan bahannya itu 7 biji bawang merah, 6 biji bawang putih, 6 biji kemiri, dan jahe Kayaknya sedikit saja, ini pembuatan dalam jumlah sedikit Dan dalam pembuatan jumlah banyak teman-teman bisa memakai 1 kg bawang merah, 1,5 kg bawang putih, 3,4 kg kemiri, dan jahe secukupnya Kita masuk ke proses pertama Panaskan minyak Tumis sebentar semua bahan seperti ini Tips kenapa bahannya ditumis duluan, supaya aroma mentah dari bahan-bahan ini agak menghilang Dan pada saat menumisnya nanti tidak gosong atau hangus karena membuat bumbu itu harus menguji kesabaran demi mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas Hasilnya itu seperti ini, kita lanjut ke proses blender Masukkan semua bahan dan blender sampai halus Terima kasih telah menonton! Tumis bumbu yang sudah di blender tadi Aduk terus seperti ini Tips untuk teman-teman semuanya Gunakan api kecil sekali agar bumbunya ini tidak hangus Oke ini adalah proses akhir yaitu penumisan bumbu sangat Tips untuk teman-teman semuanya Bumbu matang itu dilihat dari minyak yang dipakai menumis itu naik ke permukaan bumbu Jadi kalau sudah begitu angkat bumbunya dan bumbu ini siap untuk digunakan Terima kasih sudah menonton! Selamat mencoba, semoga bermanfaat!